KONTESTASI VISI DI PEMILU KADA Perjalanan demokrasi di negeri ini berlangsung nyaris tanpa jangkar nilai. Tengoklah kontestasi politik di republik berpenduduk lebih dari 240 juta jiwa ini yang lebih banyak diwarnai pertarungan fisik dan gizi daripada pertarungan visi. Di hampir setiap pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada, misalnya ruang publik disesaki konflik fisik dan negosiasi uang. Konflik gagasan pun menjadi barang mewah yang muncul pertukaran uang, bukan pertukaran pikiran. Maka tidak mengherankan, bila kian kemari, tensi pemilu kada sangat panas, bahkan menelan korban jiwa. Data Direkturat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, sejak digelar mulai Juni 2005, pemilu kada langsung telah merenggut 59 korban jiwa. Di samping itu, tercatat 230 orang terluka, 279 rumah warga dirusak, serta 30 kantor pemerintah daerah menjadi sasaran amuk masa. Sebanyak 6 kantor polisi dan 10 kantor komisi pemilihan umum daerah juga dirusak. Konflik yang terjadi pasca pemilu kada langsung dalam kurun sewindu ini juga mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum di 156 lokasi. 11 kantor partai politik, 3 kantor media masa, dan musnahnya 25 kendaraan. Pemilu kada langsung yang sudah berbiaya mahal sekitar 40 miliar rupiah untuk tiap kabupaten atau kota dalam satu putaran, kian bertambah mahal karena hilangnya nyawa dan rusaknya fasilitas rupa-rupa fasilitas umum. Eskalasi konflik dalam pemilu kada secara langsung tersebut jelas bukan perkara remeh-remeh. Ia telah menjadi urusan yang sangat serius sehingga membutuhkan penanganan serius pula untuk mengatasinya. Usulan pemerintah melalui rancangan Undang-Undang Pemilu Kada agar kepala daerah tingkat kabupaten dan kota dipilih kembali oleh DPRD tidak dipilih langsung rakyat, patut untuk dikaji. Namun, jangan sampai keputusan meniadakan pemilihan langsung di tingkat kabupaten dan kota tersebut lebih didorong oleh keletihan meniti jalan demokrasi yang memang berliku pula. Penghapusan pemilu kada langsung di kabupaten atau kota tidak boleh didomplengi kepentingan sempit mengembalikan pendulum disentralisasi menjadi sentralisasi. Pikiran sesat seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Penghapusan pemilu kada langsung patut diperjuangkan jika ia bisa menjadi solusi permanen untuk menghentikan pertempuran fisik dan kelewat mahalnya biaya pemilu kada. Cara tersebut juga harus menjamin bahwa kontestasi politik tidak boleh berhenti pada upaya meraih kekuasaan, tetapi juga menghasilkan distribusi kesejahteraan. Namun, jika upaya mengegolkan rancangan undang-undang tersebut butuh waktu teramat lama, bukan berarti pula pemerintah harus menyerah. Harus ada rencana cadangan untuk menggeser pertarungan fisik menjadi pertarungan gagasan. Misalnya, dengan mengurangi waktu dan tempat kampanye terbuka. Gantilah sejumlah kampanye yang lebih banyak menghasilkan geserkan fisik menjadi pertarungan atau kontestasi gagasan melalui media masa, baik cetak maupun elektronik. Tetapkan sejumlah wilayah terbuka tertentu saja yang dijadikan tempat kampanye. Jika langkah-langkah cepat tidak dilakukan, kontestasi dan kompetisi pemilu kada akan menjadi ladang hidup mati yang akan terus diwarnai konflik fisik dan ruang gelap negosiasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!